Sebuah helikopter Israel dilaporkan sibuk melakukan operasi di langit selatan Hebron, tepi barat yang diduduki. Operasi ini dilakukan di tengah laporan ada dua serangan secara terpisah yang menyebabkan tiga orang luka di wilayah tersebut pada Jumat 30 Agustus malam. Dilaporkan dua orang terluka kebal serangan bom mobil besar-besaran di sebuah pom bensin Agus ASEAN. IDF menilai bahwa ledakan itu sebagai upaya serangan pejuang perlawanan yang gagal. Pelaku diduga tiga orang, satu kabur, satu meninggal dunia, dan satu dinetralkan saat berusaha melarikan diri dari lokasi kejadian. Tim medis Israel langsung mengevakuasi dua korban yang terluka ke rumah sakit Shari Zedek. Tak berselang lama dari insiden itu serangan juga terjadi di pemukiman Karmesur saat seorang menerobos pemukiman tersebut dan menabrak penjaga menggunakan kendaraan. Pelaku kemudian dibunuh oleh pasukan Israel. Sementara kendaraan yang menerobos pemukim meledak, pasukan Israel mengatakan bahwa kendaraan itu mirip dengan mobil yang meledak di pom bensin sebelumnya. Atas kejadian dua peristiwa terpisah itu, IDF melakukan penyelidikan. Pasukan keamanan langsung melakukan pencarian di Agus ASEAN untuk menyingkirkan adanya kaki tangan tambahan dalam serangan tersebut. Di saat yang bersamaan, helikopter Israel juga melakukan penyisiran di langit Hebron Selatan. Di sisi lain, gerakan Mujahidin Palestina menanggapi kedua insiden tersebut sebagai pukulan keamanan baru bagi musuh. Pejuang Palestina itu mengancam akan melakukan serangan lebih banyak lagi terhadap pendudukannya. Serangan ganda pejuang Palestina di tepi barat membuat geger pendudukan Israel pada Jumat 30 Agustus malam hari. Komandan Brigade Agus ASEAN dilaporkan terluka akibat serangan salah satunya. Peristiwa terjadi saat sebuah mobil milik pejuang Palestina menyusup ke pemukim Karmei Zurdikat Hebron. Mobil yang dipasangi bom itu diledakan setelah seorang Mujahidin menabrak penjaga pemukiman dan menembaki tentara Israel. Perwira senior Israel dengan pangkat Brigadir Jenderal tersebut terluka bersama tentara lainnya. Komandan yang belum diketahui identitasnya tersebut dilaporkan baru saja kembali dari jalur Gaza. Sementara tentara pendudukan Israel mengatakan pihaknya telah menetralisir para pelaku serangan malam itu juga. Serangan terpisah juga terjadi di sebuah pom bensin di persimpangan Agus ASEAN. Video ledakan bom mobil juga beredar luas di media sosial. Terlihat penyerang perusahaan melarikan diri sebelum akhirnya dinetralisir. Setelah kejadian tersebut, IDF menutup pintu masuk ke Hebron untuk sementara waktu dan pengamanan penuh di wilayah tersebut. IDF juga akan melakukan penyelidikan atas serangan bom mobil tersebut. Pasukan pertahanan Israel disebutnya Ristenggelam dalam lumpur Gaza Agustus 2024 disebut-sebut menjadi puluhan paling berdarah bagi Zionis Israel. Demikian disampaikan analisis Israel Afi Ashkenazi dalam pernyataannya. Sebagaimana dilaporkan Palestine Chronicle pada Sabtu 31 Agustus 2024. Ashkenazi menyoroti tewasnya 15 sentara Israel dalam pertempuran di Gaza dan Front Utara. Menurutnya perang yang melelahkan itu harus dibayar dengan harga yang mahal. Dia lantas mengkritik keegoisan Israel untuk mempertahankan koridor Philadelphia dan Poros Nezarin. Dimana topik itu masih menjadi pokok perdebatan utama dalam negosiasi yang sedang berlangsung. Ashkenazi pun memperingatkan Israel untuk mempertimbangkan alternatif keamanan untuk mengakhiri negosiasi, membebaskan para Sandra dan menghentikan tembakan terhadap warga sipil. Pernyataan Ashkenazi ini senada dengan perkataan pensiunan Jenderal Israel Yitzhak Brick pada 22 Agustus lalu. Brick mengatakan Israel akan mengalami situasi yang mengerikan. Negara pimpinan Netanyahu itu disebutnya bisa menghadapi keruntuhan dalam waktu satu tahun jika perang gesekan terhadap Hamas dan Hezbollah terus berlanjut. Angkatan Laut Amerika Serikat mendadak menidak tegas komandan kapal perusak yang ditempatkan di Timur Tengah. Komandan Kemoran YST resmi diberhentikan dari tugasnya di USS John S. McCain pada Jumat 30 Agustus 2024. Pemberhentian YST dari tugasnya dilaporkan oleh situs berita militer berbasis di Amerika Serikat yakni Stars and Stripes bagaimana dikutip Anadolu Agensi pada Sabtu 30 Agustus. Diketahui USS John S. McCain kapal perusak berpeluru kendali yang ditempatkan di Teluk Oman. Kapal perusak tersebut dari kelompok penyerang kapal hidup USS Theodore Roosevelt. Langkos Samana Mudal Christopher Alexander yang memimpin kelompok serang kapal hidup USS Theodore Roosevelt tidak mengungkap alasan pemecatan tersebut. Hanya saja hal itu terjadi karena hilangnya kepercayaan terhadap kemampuan komando YST untuk memimpin kapal perusak berpeluru kendali tersebut. Angkatan Laut Amerika Serikat mengatakan tidak ada dampak pada misi atau jadwal kapal akibat keputusan tersebut. Sebagaimana diketahui YST telah memimpin kapal tersebut sejak bulan Oktober 2023. Kapten Allison Christie, wakil Komodor Squadron Perusak 21 untuk sementara mengambil alih komando kapal perang tersebut. YST telah ditugaskan sementara ke Naval Surface Group Northwest. Iran terus meningkatkan persediaan uranium yang diperkaya. Negara di Timur Tengah itu kini disebut mendekati tingkat yang diputuhkan untuk membuat senjata nuklir. Di sisi lain, Iran tidak meningkatkan kerjasama dengan Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA. Laporan rahasia IAEA menunjukkan bahwa ketegangan terus berlanjut meski Badan Tenaga Atom tersebut menyuruhkan untuk kerjasama. Hal ini terkendala karena pemudahan Presiden Iran, masuk PZSKian baru-baru ini dan Pilpres Amerika Serikat yang dijadwalkan bulan November mendatang. Pada saat yang sama, Iran terus meningkatkan kapasitas pengayaan uraniumnya. Negara itu telah menambahkan 8 kaskade baru sentrifus IR-6 canggih ke situs pengayaan Fordonya yang terletak di gunung. Ini menjadikan jumlah total kaskade IR-6 di Fordo menjadi 10. Namun, sentrifus baru ini belum dikomisioning untuk pengayaan uranium hexaflorida atau UF-6. Stok uranium Iran dalam bentuk UF-6 yang diperkaya hingga kemurnian 60% meningkat sebesar 22,6 kg menjadi 164,7 kg. Level ini mendekati pengayaan yang dibutuhkan untuk memproduksi senjata nuklir, yaitu sekitar 90%. Menurut standar IAEA, stok ini hanya kurang 2 kg dari jumlah yang secara teoritis dibutuhkan untuk membuat 4 bom nuklir. Selain itu, Iran juga memiliki cukup uranium yang diperkaya hingga 20% untuk memproduksi jika diperkaya lebih lanjut hingga 6 volt. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.